Seorang pemuda lulusan SMK bekerja dari rumahnya di Kulonprogo, Yogyakarta untuk perusahaan server di Singapura. Ia mengaku keterampilannya sebagai pengembang server tidak laku bagi perusahaan di Indonesia, hanya karena ia tidak punya ijazah di atas SMK. Inilah rumah Nur Rohman di Dusun Wonorejo di Kulonprogo, Yogyakarta. Tidak berbeda dengan rumah tetangga sekitar. Perabotan di dalam rumahnya pun bersahaja. Tidak ada peralatan rumah tangga berteknologi terkini. Tapi suasananya berbeda begitu memasuki ruang kerja Nur Rohman. Disinilah Nur Rohman bekerja sehari-hari tanpa perlu berangkat ke kantor. Nur Rohman bekerja untuk perusahaan penyedia server komputer yang berkantor di Singapura, yaitu mengurus development dan operation atau DevOps. Jadi DevOps itu menyediakan, misalnya kita deploy atau menambah server, mengurangi server, ataupun melihat log dari aplikasi, melihat apakah aplikasi itu bermasalah atau tidak, itu dari permintaan, misalnya dari developer atau permintaan dari klien seperti itu. Perusahaannya sendiri perusahaan Indonesia atau perusahaan... Untuk saat ini saya perusahaan, yang saya kerjakan saat ini perusahaan luar negeri di Singapura. Mas, kenapa mas di perusahaan luar negeri enggak di Indonesia saja? Ya, pertama karena saya lulusan SMK saja, terus selama ini di Indonesia kan masih dibutuhkan ijazah, dan saya enggak mempunyai ijazah yang dengan pendidikan tinggi, jadi saya coba peruntungan di luar negeri, dan di luar negeri itu kebanyakan dia enggak meminta apakah ijazah itu berpendidikan tinggi atau enggak, tetapi dia yang diminta adalah kemampuan atau skill seperti itu. Oleh perusahaan asing, Nur Rahman dipercaya untuk mengelola puluhan server perusahaan klien di berbagai negara. Dan bekerja dari rumahnya di Dusun bukanlah tanpa tantangan. Dukanya itu pertama, listrik sering padam, apalagi kalau pas waktu hujan deras, itu kan listrik dimatikan demi keamanan untuk warga juga, terus, dan di desa itu koneksi, pertama kalau waktu dulu saya mulai kerja, fokus kerja di develop atau infrastruktur ini, mulai 2018, di tempat saya ini masih belum ada fiberoptik, belum dapat fiberoptik, jadi masih menggunakan modem, masih menggunakan sinyal seluler, nah itu kadang-kadang sinyalnya jelek, kadang-kadang enggak dapat sinyal, jadi koneksinya jelek, nah itu yang duga-nya, kalau sukanya ya itu tadi, saya enggak perlu kemana-mana, terus saya enggak perlu ijazah yang pendidikan tinggi. Banyak tetangga yang awalnya menganggap Nur Rahman sebagai pengangguran, karena tidak pernah terlihat keluar untuk bekerja, termasuk orang tuanya, yang pernah mengira, ia hanya sibuk main game online di dalam kamar. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Arie Bibo, TV One, mengabarkan. Terima kasih. Terima kasih.